selamat siang teman teman disini saya akan membahas bagaimana caranya cek ongkos kirim ya apabila ada pembeli yang menanyakan ongkos kirimnya silahkan yang pertama teman teman tanyakan dulu nama kecamatan kabupaten dan provinsinya setelah itu teman teman tentukan dulu produknya ya produk yang pembeli tanyakan silahkan cari dulu bisa di bagian menu disimpan ya kalau sampean atau teman-teman sudah menyimpannya disini ataupun bisa di sini di bar pencarian seperti ini bisa diketikan dulu makanya perlu disimpan agar lebih mudah carinya saya akan contohkan ke bagian yang disimpan nah misal seperti ini ya celana jogger nah diklik saja produknya nah kemudian scroll ke bawah disini ada bagian estimasi ongkir nah teman-teman tinggal diklik saja bagian yang ini nah teman-teman kemudian klik saja di bagian alamat pengiriman diklik saja nah setelah teman-teman tahu data alamat pembeli teman-teman sudah menanyakan kemudian sudah tahu misal alamat provinsinya adalah di Jawa Timur untuk nama kabupatennya misal di Jember ya nah untuk kecamatannya misal kecamatan Balung lalu klik oke nah disini sudah tertera ya untuk biaya ongkirnya sebesar sebesar Rp33.000 jadi teman-teman bilang saja untuk ongkos kirim ke Jawa Timur Kabupaten Jember adalah sebesar Rp33.000 nah inti untuk pengirimannya adalah dari kota Jakarta Utara ya teman-teman Oke sekian nantikan video selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati